Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Aspal Online Halo selamat pagi rekan-rekan driver online senusantara Apa kabarnya hari ini? Pertempatan di hari Kamis tanggal 21 September 2023 Oke teman-teman hari ini saya ingin membuat video vlog on beat lagi ya Dan mungkin ke depannya bakalan sering-sering upload lagi ya teman-teman Karena Alhamdulillah ini ada device yang cukup memungkinkan untuk bisa nge-record setiap saat teman-teman Jadi doakan saja biar saya bisa konsisten buat videonya ya Karena ternyata banyak juga yang menunggu video-video receh dari saya Karena mungkin ya keadaan akunnya yang hampir mirip-mirip dengan saya Atau bahkan lebih parah dari punya saya itu banyak juga Kalau yang akunnya gacor mah biasanya omongannya renyah Kemarin itu ada yang komen kerja 13 jam cuma dapat 200 ribu Ya kita maklumi saja kalau pas lagi gacor ya omongannya bakalan seperti itu gitu Kalau saya emang gak ada urusan mau dapat berapa aja Yang penting saya menikmati pekerjaan saya gitu aja Oke teman-teman ini Alhamdulillah Jam 6 lebih 10 Saya sudah dapat penglaris ya Ini dapat orderan go-right penjemputan di Swan Regency Dan pengantaran dekat saja ke SMP Arnaudov Belakangnya Pasar Metro ya Di perkejaan Pasar Metro itu Dengan argo 8 ribu saja teman-teman Oke ini saya sudah mau sampai di perumahannya Jadi untuk video-video selanjutnya Mungkin saya tidak bisa nge-record untuk penjemputan customer-nya teman-teman Karena disini saya hanya menggunakan satu HP Tapi nanti bakalan saya coba Saya kombinasikan menggunakan action cam ya Jadi teman-teman biar gak bosen kalau lihat video saya Karena kebanyakan teman-teman itu kepengen tahu Waktu penjemputan dan penurunan penumpang gitu ya Tapi mungkin ya resikonya Editingnya lebih lama Karena menggunakan dua device ya Oke ini saya sudah sampai di rumahnya si customer teman-teman Ini sering order dan kenak saya Ini dia rumahnya Kita lanjut nanti ya Udah titik-titik jemput Mantap Oke Alhamdulillah teman-teman Lending dengan sempurna Orderan yang pertama ya Tepatnya di SMP Plus Arraudho Betro ya teman-teman Dapat argo 8 ribu Ini jam berapa 6 lebih 20 Dan saya akan nyalakan juga Untuk aplikasi grabnya ya Alhamdulillah kemarin Gojek sama grabnya lumayan teman-teman Tapi kemarin gak saya buat video Karena saya ganti dengan video yang video terbaru kemarin Penjemputan customer di dalam bandara itu Karena kemarin itu saya dapat orderan Gosen Nganter ke dalam bandara Dari ke Tintang ya Dari ke Tintang Nganter kacamata Ke dalam bandara Nah jadi saya kepikiran buat Buat video Cara-cara keluar dari bandara itu teman-teman Karena banyak dari penumpang saya Itu yang bingung Kalau mau order rojek online itu Lewat sepulah mana mas gitu Jadi kemarin itu saya buatkan videonya Kemarin Alhamdulillah Untuk grabnya itu Saya dapat Kemarin Dapat ini teman-teman 6 orderan dengan pendapatan 75 ribu kemarin Dan untuk gojeknya kemarin itu Saya dapat 8 orderan kemarin Dapat 131 Alhamdulillah lumayan Masih 200 Kaya 2 aplikasi Ya kalau menurut saya pendapatan segitu Di Surabaya itu Sudah lebih dari cukup ya Karena Kalau melihat UMRnya itu Masih sekitaran 4 Berapa sekarang 44 atau 45 ya Dengan waktu yang Se fleksibel ini Menurut saya Itu masih Worth it lah ya Kalau bahasa kerennya itu Ya itu tergantung teman-teman sih Mau Menjadikan ojol ini Sebagai Pekerjaan utama Atau sampingan Terserah Kalau Untuk saya saat ini Itu Masih tetap Menjadikan ojol ini Sebagai pekerjaan utama saya Karena di sisi lain Saya juga masih punya Langganan offline ya teman-teman Jadi Yang saya butuhkan Kefleksibelannya Ketika orderan Langganan offline saya itu Manggil Saya bisa Sewaktu-waktu Langsung meluncur Ke tempatnya Customer saya Itu teman-teman Jadi Menurut saya Untuk Ojek online ini Masih Mencukupi lah Untuk Kebutuhan sehari-hari Untuk masalah Tabungan Itu tergantung Manajemen kita Masing-masing ya teman-teman Karena setiap orang Punya Kebutuhan Masing-masing Dan cara Memanaj Keuangan Sendiri ya Jadi Meskipun Pendapatannya Sebanyak apapun Kalau kita Tidak bisa Memanaj Keuangan Ya sama saja Nanti kita Nggak bakalan Dapat Nggak bakalan Punya tabungan Teman-teman Nah kan Jadi Ngomong kemana-mana Karena Kemarin itu Ya itu Saya agak Apa ya Ada yang komen Kerja 13 jam Cuma dapat 200 ribu Badanya Ya mau Gimana lagi Memang keadaannya Seperti itu Kadang Meskipun Nggak dapat Toderan sama sekali Saya juga Pernah buatkan Videonya Ya memang Faktanya Di lapangan Seperti ini ya Nah Alhamdulillah Dapat lagi Ya Kita buat Ngomong aja Biar dapat terus ya Oke Kita lihat Ini penjemputannya Di Sedati Agung 3 Dan pengantaran Kebungu Rase Teman-teman Oke lah Langsung Kita hubungi Halo Titik Semput sudah sesuai ya Mohon ditunggu Oke Dari Kebanyakan Bacot Tidak jelas Kita langsung Jemput si Customernya Ini aplikasi Grabnya Saya matikan Terlebih dahulu Oke Kita lanjut Nanti Penurunan Di Mungu Rase Ya teman-teman Oke Alhamdulillah Teman-teman Landing juga Di terminal Mungu Rase Ini Dagi Tunainya 16.000 Dikasih 20.000 Teman-teman Alhamdulillah Kita selesaikan Terlebih dahulu Jam Menunjukkan Jam 6.000 Lebih 45.000 Menit Posisi Di terminal Mungu Rase Ya Mungkin Akan saya Tahan Di sini Sekitar 15.000 Menitan Sampai Jam 7.000 Nanti Kalau Misalkan Tidak Ada Tanda-tanda Orderan Masuk Ya Saya Akan Geser Balik Ke Rumah Teman-teman Karena Seperti Biasa Tadi Saya Berangkat Itu Masih Belum Sarapan Jadi Untuk Menghemat Pengeluaran Juga Teman-teman Itu Kalau Bisa Sarapan Kalau Rumahnya Dekat Makan Siang Di rumah Juga Tidak 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 Ini Di Terminal Mungu Rase Sekarang Jam 6.46 Dua Orderan Pendapatan Alhamdulillah Sudah 23.200 Oke Saya tunggu Disini 15 Menitan Teman-teman Karena Saya Itu Kalau Di Terminal Mungu Rase Sebenarnya Kurang Begitu Suka Jarang Dapat Juga Kalau Disini Karena Mungkin Saingannya Terlalu Banyak Meskipun Orderannya Banyak Tapi Drivernya Juga Banyak Jadi Kesempatan Untuk Mendapatkan Order Kalau Akunnya Tidak Begitu Sehat Alamat Agak Susah Dapat Orderan Oke Nanti Bakalan Saya Update Lagi Kalau Sudah Dapat Orderan Oke Alhamdulillah Teman-teman Ini Masuk Lagi Orderan Yang Ketiga Ini Tadi Saya Lewat Belakangnya Terminal Bungu Rase Dan Alhamdulillah Dapat Di Ini Jalan Tempusan Yang Ke Cito Halo Titik Jemput Sudah Sesuai Oke Teman-teman Saya Jemput Terlebih Dahulu Si Customer Dan Aplikasi Grab Saya Matikan Terlebih Dahulu Ini Pengantaran Ke Tintang Wiata Teman-teman Dengan Argo 10.400 Dan Ini Titiknya Sudah Di Depan Ini Sudah Dekat Barusan Oke Kita Lanjut Nanti Ternyata Kelewat Teman-teman Harusnya Titik Jemputnya Tadi Pas Di Awal Saya Ambil Video Tadi Di Depannya Mas Itu Orangnya Sudah Nunggu Oke Alhamdulillah Teman-teman Landing dengan Sempurna Orderan Yang Ketiga Tepatnya Di Balai Penjaminan Mutu Ketintang Ya Teman-teman Ya Dapat Argo 10.400 Itu Tadi Dari Bungu Rase Ya Teman-teman Bungu Rase Yang Bagian Belakang Jam Menunjukkan Jam 7 Lebih 6 Menit Tiga Orderan Dengan Pendapatan 33.600 Oke Kita Nyalakan Kembali Untuk Aplikasi Grab Karena Ini Jam 7 Biasanya Anak Unesa Itu Pada Berangkat Guliah Jadi Akan Coba Saya Tahan Di Daerah Sini Dulu Teman-teman Oke Nanti Saya Update Lagi Kalau Sudah Dapat Orderan Oke Alhamdulillah Teman-teman Akhirnya Masuk Juga Orderan Yang Keempat Ini Dapat Orderan Goret Dari Jalan Ketintang Baru Selatan Dan Pengantaran Ke Alfamidi Chandramas Teman-teman Nah Jadi Tadi Tadi Saya Sudah Menunggu Kurang Lebih Hampir 20 Menit Di Ketintang Sebelah Sana Yang Dekatnya Penurunan Penumpang Ketiga Tadi Ternyata Tidak Ada Orderan Teman-teman Jadi Saya Putuskan Untuk Buat Order Searah Teman-teman Saya Arahkan Ke Chandramas Alhamdulillah Sangat Akurat Teman-teman Ini Dapat Ke Alfamidi Chandramas Dengan Argo 28.800 Oke Mantap Langsung Saja Saya Akan Jemput Si Customernya Biar Tidak Terlalu Lama Oke Alhamdulillah Teman-teman Landing Dengan Sempurna Orderan Yang Ke Empat Tepatnya Di Alfamidi Pulungan Teman-teman Dengan Argo 28.800 Jadi Total Pendapatan Hari Ini Jam Delapan Lebih Empat Empat Orderan Dengan Pendapatan Alhamdulillah Sudah Tembus 62.000 Oke Karena Ini Sudah Dekat Dengan Rumah Dan Sudah Kerasa Keroncongan Ini Perutnya Teman-teman Kita Isi Amunisi Dulu Kita Lanjut Nanti Setelah Sarapan Jangan Lupa Sarapan Teman-teman Makan Di rumah Biar Hemat Biar Pengeluarannya Tidak Membengkak Tidak Usah Malu Biarin Kalau Ada Yang Ngomong Kok Makan Di Rumah Kok Ngapain Coba Oke Sarapan Dulu Teman-teman Nanti Kita Lanjut Lagi On Biar Tambah Semangat Lagi Oke Alhamdulillah Teman-teman Akhirnya Masuk lagi Orderan Yang Kelima Setelah Sarapan Tadi Dan Ini Jam 10 Teman-teman Jam 9 59 Baru Dapat Lagi Orderan Jadi Cedanya 2 Jam Karena Tadi Saya Masih Sarapan Dan Saya Istirahat Sebentar Tadi Dan Baru Saja Saya Nyalakan Sekitar 15 Menitan Kalau Tidak 20 Menitan Alhamdulillah Dapat Lagi Ini Dapat Orderan Gosen Pengambilannya Itu Di Daerah Gesik Cemandi Teman-teman Dan Pengantaran Ke Daerah Gedangan Kalau Teman-teman Bisa Lihat Disini Itu Jarak Pengambilannya Sekitar 3,8 Kilo Lumayan Jauh Dari Rumah Saya Oke Kalau Itu Saya Langsung Lanjut Menuju Ke Tempat Pengambilan Barangnya Biar Tidak Terlalu Lama Oke Alhamdulillah Teman-teman Landing Orderan Yang Kelima Ini Di Daerah Gedangan Teman-teman Barusan Itu Paket Gosen Dari Daerah Kalangannya Teman-teman Tambak Cemandi Oke Lima Orderan Hari Ini Jam 10 Lebih 42 Alhamdulillah Sudah Mendapatkan 83.200 Teman-teman Dan Untuk Grabnya Tadi Masih Belum Dapat Orderan Sama Sekali Ini Tadi Juga Sudah Saya Coba Arahkan Ke Daerah UPN Juga Tidak Ada Orderan Teman-teman Saya Matikan Saja Saya Cari Reguleran Saja Oke Mungkin Nanti Nanti Saya Sambung Di Di Penutupan Orderan Saja Karena Kalau Saya Record Semua Nanti Takutnya Terlalu Panjang Durasinya Jadi Yang Penting Teman-teman Tau Kegiatan Saya Sehari-hari Nanti Akan Saya Sambung Di Penutupan Onbeat Motovlog Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Oke Alhamdulillah Teman-teman Akhirnya Tiba Juga Di Penutupan Onbeat Motovlog Hari Ini Dan Ini Adalah Orderan Saya Yang Terakhir Orderan Yang Kesepuluh Di Hari Ini Posisi Saya Di Depannya UPN Ini Tadi Saya Dapat Orderan Dari Basecamp Dari Warcop Penjemputan Di MA1H Dan Pengantarannya Dekat Saja Tidak Sampai Satu Kilo Jadi Tadi Itu Saya Geser Sudah Di Titik Jemput Langsung Keluar Pengingat Tagitunai Karena Memang Sampai Satu Kilo Oke Saya Selesaikan Terlebih Dahulu Ini Perusahaan Penumpangnya Sudah Masuk Kedalam Saya Selesaikan Ini Jam 17 Lebih 22 Teman Teman Sudah Mau Maghrib Jadi Saya Putuskan Untuk Mengakhiri Onbeat Motovlog Hari Ini Dengan 10 Orderan Untuk Gojek Dengan Pendapatan Alhamdulillah 136.000 Teman Teman Alhamdulillah Rezekinya Segitu Dan Ini Grab Dapat Orderan Juga Teman Tadi Itu Saya Arahkan Ke Daerah Bungu Rasai Teman Teman Saya Lupa Tiba Tiba Masuk Orderan Oke Jadi Orderannya 10 Untuk Gojek Dan 1 Untuk Grab Ini Abis Ini Saya Jemput Jadi Videonya Saya Tutup Sampai Sini Dulu Teman Teman Buat Yang Lagi Berjuang Di jalan Hari Ini Menjelang Malam Tetap Hati Tetap Tetap Jaga Kesehatan Jaga Keselamatan Dan Tentunya Salam Satu Aspah Terima Terima Desa Tentunya Tentunya Tentunya